Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Baik, selamat sore. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lintas terkini. Langsung dari kawasan simpang Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran lalu lintas pada Senin sore hari ini. Dapat saya gambarkan secara umum mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah condet yang akan menuju ke arah kampung rambutan maupun yang akan berbelok menuju ke arah keramat jati dalam keadaan cukup ramai, namun cenderung padat dengan antrian kendaraan menjelang trafik laik berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang. Dan selepasnya pun juga kendaraan sesekali tersebut dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sama hal ya untuk lalu lintas dari arah Cijantung atau dari arah Jalan Raya Bogor yang akan menuju ke arah kampung rambutan dan yang akan berbelok menuju ke arah condet. Juga dalam keadaan ramai namun memang terdapat hambatan hanya terjadi menjelang trafik laik yang perlu Anda antisipasi yaitu cukup ramainya terkemotan barang yang melintasi kawasan tersebut agar dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk lalu lintas dari arah kampung rambutan yang akan menuju ke arah condet dan yang akan menuju ke arah keramat jati dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini untuk lalu lintas dari arah keramat jati yang akan menuju ke arah condet dan yang akan berbelok menuju ke arah kampung rambutan juga dalam keadaan cukup padat terdapat perlambatan kecepatan menjelang trafik laik dan juga selepasnya agar para pengendara dapat tetap mengutamakan juga keselamatan para penyeberang jalan dan mengingat di persimpangan ini cukup dekat dengan pasar tradisional dan juga beberapa titik pusat keramaian aktivitas masyarakat dan juga cukup banyaknya para penyeberang jalan yang perlu Anda antisipasi. Selain itu juga bagi Anda para pengendara yang melintasi beberapa titik penerapan genjel genap di mana hari ini atau sore hari ini tepatnya akan diterapkan genjel genap pada sesi kedua di mana hari ini akan diterapkan yang hanya boleh melintas yaitu kendaraan berplat nomor ganjil sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS center di 91119. Setelah pelanggaran, setelah perlambatan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Pasarobo, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktifitas, dan salam presisi.